Wow jalannya seperti ini kita kita lanjut pulang tapi arahnya lewat mana tadi ya katanya bapaknya itu ada jalan semacam selokan dari dekat pompa pompanya kan di sini nih ada jalan mengarah ke ininya Oh ini dia Oh jalan ini ini dia kita naik tangga turun tangga dulu ini adalah jalan menuju lava bantal jadi kita lewat sini Oh oh my eh foto akut hai oke wah uh bagus banget ini keren 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 saya mau foto-foto di sini sebentar di jalan sini kayaknya bagus Wow jalannya seperti ini kita sebenarnya mau foto-foto di sini cuman enggak ada tempat buat yang proper buat naruh kamera karena saya enggak bawa tripod Oh apa di sini aja ya ini ada tangga apa kita taruh sini sini aja ya buat foto-foto kayaknya bisa kita coba di sini kameranya kita taruh sini kita selesai ambil foto-fotonya kita melintas di sini lagi wah ini tuh kolam ikan kayaknya waduh ada bambu yang melintang ada bambu yang melintang Oke kita angkat dulu sepedanya seperti biasa Wow ya kan habis ini belokan enak banget ini jalannya jalannya sudah cor bagus 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 banget jalannya ini jalan alternatif ke lava bantal hu 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 banyak pohon-pohon yang melintang seperti ini jadi kita harus hati-hati di belakang kita tadi sisi kanan adalah kolam ikan sisi kiri ladang warga jadi mari kita melintas ini ini ada jembatannya Wow tulisannya maksimal 15 orang di jembatan ini oke ini jembatannya kita sudah masuk jembatannya tulis lava bantal bagus banget lava bantal dari sini sih banget tadi ya apa karena saya kesiangan ini jam 8 kurang perempat sebentar saya berhenti dulu karena ini modelnya berundak nah harus hati-hati iya oke saya nggak apa bantalnya jadi bisa main kelapa bantal juga sama banget ga kesini ada tangga lagi mari kita naikin tangga lagi sepedanya lava bantal itu salah satu destinasi buat tujuan pesepeda sebenarnya cuman sekarang ya karena antusias sepedanya mungkin tidak seramai dulu jadi tempat-tempat seperti ini mulai agak sepi ini bagus banget sebenarnya dulu ada jembatan kecilnya waduh kok banyak semut maaf semut maaf semut sebelum jembatan itu ada kayaknya dulu di depan situ ada jembatan kecilnya oh itu masih ada jembatannya yang lama kita lewat mana ini mau lewat sini Barbie warung-warungnya pun tutup wadah ini ada orang anak-anak ini kayaknya kan lumayan kita santai disini kayaknya mereka sedang belajar rapat ya dijelaskan sama komandunya kita dulu bisa naik sepeda lewat sini tahun berapa saya tuh udah lupa sebelum ada jembatan itu kita disini foto-foto disini oke selamat luaranya keluar jalan besar itu ada yang sedang kayaknya piknik kelapa bantal edukasi tentang lokasi ini keterangan maksudnya bangunan apa-apa atau yang lainnya biasanya terkait bebatuan atau apa yang ada disini batu kartu apa kurang tahu saya waktu nya pulang agak nanya sedikit karena jaranya dari rumah gaknya jauh jadi kita santai-santai jam 8 kurang 10 menit kita pulang tadi berangkat sampai sana jam 7 oke mari kita pulang sekian dulu udah sampai jumpa